Pasca berwisata di Bali, 375 penumpang kapal pesiar Viking Sun yang turun di pelabuhan Benoa, Bali kembali ke negara asalnya menggunakan pesawat dari Bandar Udara Ngurah Rai. Kapal Viking Sun yang berisi 738 penumpang dan 452 kru kapal meninggalkan Bali pada Senin sore. Sebelumnya kapal pesiar Viking Sun bisa berlabuh dan menurunkan penumpang di Bali setelah semua penumpang dan kru dinyatakan sehat. Pihak imigrasi Bali menyatakan tidak ada pengawalan khusus penumpang di Bandar Udara Ngurah Rai karena sudah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan Bali. Pemeriksaan clear, maka imigrasi melakukan juga dengan jumlah penumpang 738 orang, dengan kru 374 orang warga negara asing dan 78 warga negara Indonesia. Oke, kemarin seperti dikabarkan juga ada 375 kalau nggak salah yang balik melalui Bandar Udara Ngurah Rai. Oh iya, tentu itu prosedurnya sama saja. Apakah dia datang pakai kapal laut, pulang dengan pakai kapal udara, itu sama dengan penumpang yang lain prosesnya. Berarti tidak ada perlakuan khusus Pak? Tidak, tidak ada. Pengawasan kapal yang merapat ke Indonesia kini lebih diperketat pasca penyebaran virus corona. Di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan, kapal pesiar berbendera Australia Coral Adventure Cruise ditolak berlabuh. Sejumlah warga menggelar aksi penolakan dengan membakar ban bekas di pantai Tanjung Bira. Mereka mendesek agar kapal pesiar yang mengangkut puluhan turis yang rencananya berkunjung ke lokasi pembuatan perahu pinisi segera meninggalkan perairan Bulu Kumba. Setelah menggelar rapat, Pemkap akhirnya resmi melarang kapal pesiar berlabuh dan meminta kapal berbendera Australia itu meninggalkan perairan Bulu Kumba. Itu sudah satu tahun yang lalu, sudah programnya. Namun karena pandemi virus corona ini sudah mengglobal dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat global juga, pada akhirnya kemudian kita minta agar ini ditunda programnya untuk kemudian tidak bersandar dengan kompeten. Ini demi menjaga stabilitas warga, menjaga suasana kebatinan masyarakat Bulu Kumba dengan tidak menerima keberadaan, kedatangan kapal pesiar ini. Di kota Parepare, kapal pengangkut asfal cair harapan baru asal Singapura diizinkan bersandar di pelabuhan Nusantara, namun kru kapal dilarang turun ke Dermaga. Pemerintah setempat mengeluarkan aturan kapal penumpang dari negara terjangkit virus corona dilarang bersandar di Dermaga, pelabuhan Nusantara, kota Parepare. Sementara untuk kapal barang masih bisa bersandar, namun kru kapal tidak diperbolehkan turun dari atas kapal mereka. Khususnya kapal-kapal yang berasal dari atau singgah dari pelabuhan yang terjangkit corona itu kalau untuk kapal barang tidak diizinkan untuk menurunkan awal kapal, jadi sandar boleh. Tapi awal kapal tidak boleh turun. Itu satu. Yang kedua, untuk kapal penumpang atau krus yang berasal atau singgah dari pelabuhan negara terjangkit corona itu untuk sementara waktu tidak diizinkan untuk sandar di pelabuhan barang-barang. Aturan yang dikeluarkan dua pemerintah daerah tersebut berbeda dengan pembatasan masuknya tamu dari sejumlah negara. Saat ini pemerintah pusat melarang mereka yang berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, Iran, dan Italia. Aturan tersebut berlaku sejak 8 Maret kemarin. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta.